Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengertian belajar menurut teori kognitif Nah, teori belajar kognitif ini berbeda dengan teori belajar behavioristik yang telah kita pelajari sebelumnya Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya Para penganggut aliran kognitif mengatakan bahwa Belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon Model belajar kognitif ini merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya Tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya Jadi, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil Dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna nantinya Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengurahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan berbentuk di dalam pikiran seseorang Berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti Tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Jerome Pidgeot Kemudian ada lagi dari Advanced Organizer oleh Ausbel Pemahaman konsep oleh Brunner Hierarki belajar oleh Gagney Web teaching oleh Norman Dan sebagainya Selanjutnya kita akan menguraikan lebih rinci beberapa pandangan tokoh-tokoh mengenai teori pembelajaran kognitif Selanjutnya kita akan membahas tentang teori perkembangan menurut Jerome Pidgeot atau Jane Pidgeot pada tahun 1896-1980 Pidgeot ini adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya Menurutnya perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik Yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf Dengan makin bertambahnya umur seseorang Maka makin komplekslah susunan sel syarafnya Dan makin meningkat pula kemampuannya Ketika individu berkembang menuju kedewasaan Akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya Pidgeot telah melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif Ia menyimpulkan bahwa Daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif Pemikiran Pidgeot dapat dilihat pada gambar berikut ini Selanjutnya, menurut Pidgeot Cara seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan Antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui Pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan Bila seseorang dalam kondisi sekarang dapat mengatasi situasi baru Keseimbangan mereka tidak akan terganggu Jika tidak, ia harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya Proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan Yaitu asimilasi dan akomodasi Asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami Sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang Sementara akomodasi adalah Proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami Dengan kata lain, apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru Maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang telah dipunyainya Proses ini disebut asimilasi Sebaliknya, apabila struktur kognitif yang sudah dimilikinya yang harus disesuaikan dengan informasi yang diterima Maka hal ini disebut akomodasi Asimilasi dan akomodasi akan terjadi apabila seseorang mengalami konflik kognitif Atau suatu ketidakimbangan antara apa yang telah diketahui dengan apa yang dilihat atau yang dialaminya sekarang Proses ini akan mempengaruhi struktur kognitif Selanjutnya, menurut Pijet juga Proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekwilibrasi atau penyeimbangan Proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru Kedalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu Proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru Sedangkan proses ekwilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi Sebagai contoh Ada seorang anak sudah memahami prinsip pengurangan Ketika mempelajari prinsip pembagian Maka terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya Dengan prinsip pembagian atau informasi baru Inilah yang disebut proses asimilasi Jika anak tersebut diberikan soal-soal pembagian Maka situasi ini disebut akomodasi Artinya, anak tersebut sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip pembagian Dalam situasi yang baru dan spesifik Agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuannya Sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya Maka diperlukan proses penyeimbangan Proses penyeimbangan yaitu menyeimbangkan antara lingkungan luar Dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya Proses inilah yang disebut ekwilibrasi Tanpa proses ekwilibrasi Perkembangan kognitif seseorang akan mengalami gangguan Dan tidak teratur atau disorganize Hal ini misalnya tampak pada caranya berbicara yang tidak runtut Berbelit-belit, terputus-putus, tidak logis, dan sebagainya Adaptasi akan terjadi jika telah terdapat kesimbangan di dalam struktur kognitif Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Proses asimilasi dan akomodasi mempengaruhi struktur kognitif Perubahan struktur kognitif merupakan fungsi dari pengalaman Dan kedewasan anak terjadi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu Menurut Pidget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya Pola dan tahap-tahap ini bersifat hirarkis Artinya, harus dilalui berdasarkan urutan tertentu Dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya Pidget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi empat Yaitu Yang pertama yaitu tahap sensory motor Ini terjadi pada anak usia 0-2 tahun Pertembuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah Kemampuan yang dimilikinya antara lain Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya Mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara Suka memperhatikan sesuatu lebih lama Mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya Dan Memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya Yang kedua adalah tahap pre-operasional Ini terjadi saat anak berumur 2-7 atau 8 tahun Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah Pada penggunaan simbol atau bahasa tanda Dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif Tahap ini dibagi menjadi dua Yaitu Pre-operasional dan intuitif Pre-operasional terjadi saat anak berumur 2-4 tahun Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya Walaupun masih sangat sederhana Maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek Karakteristik tahap ini adalah Self-counternya sangat menonjol Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria Termasuk kriteria yang benar Dan dapat menyusun benda-benda secara berderet Tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan Selanjutnya yang ketiga Adalah tahap intuitif Ini terjadi saat anak berumur 4-7 atau 8 tahun Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak Dalam menarik kesimpulan sering terjadi tidak diunggapkan dengan kata-kata Oleh sebab itu, pada anak usia ini Anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik Terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas Karakteristik tahap ini adalah Anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek tetapi kurang disadarinya Lalu, anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks Selanjutnya, anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide Dan, anak mampu memperoleh prinsip-prinsip secara benar Anak mengerti terhadap sejumlah objek yang teratur dan cara mengkelompokannya Yang keempat adalah tahap operasional konkret Ini terjadi saat anak berumur 7 atau 8-11 atau 12 tahun Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah Anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis Dan ditendai adanya reversible dan kekekalan Anak telah memiliki kecakaan berpikir logis Akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret Oppression adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek Atau gambaran yang ada di dalam dirinya Karenanya, kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi Kedalam dirinya sehingga tindakannya lebih efektif Anak sudah tidak perlu coba-coba dan membuat kesalahan Karena anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan Dalam melakukan kegiatan tertentu Yang kelima, yang terakhir yaitu tahap operasional formal Ini terjadi saat umur 11-18 tahun Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah Anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis Dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetik didaktif dan induktif Sudah mulai dimiliki anak Dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesis Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensory motor Tentu akan berbeda dengan proses belajar yang dialami oleh seorang anak pada tahap pre-operasional Dan juga akan berbeda pula dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional konkret Bahkan dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional formal Terdapat empat tahap perkembangan menurut Pijot Yang pertama, pada tahap sensory motor Anak belajar tentang dunia melalui sentuhan dan indera lainnya Yang kedua, anak mulai mengatur objek secara logis pada tahapan pre-operasional Yang ketiga, dalam tahap operasional konkret Kuantitas atau isi dipengaruhi oleh bentuk yang berbeda Dan yang keempat, penalaran verbal dan pemikiran hipotesis anak berkembang pada tahap operasi formal Secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang Akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya Guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif para muridnya Agar dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan tahap-tahap tersebut Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa Tidak akan ada maknanya bagi siswa Selanjutnya, kita akan membahas teori belajar menurut Jerome Brunner Dari tahun 1915 sampai 2016 Jerome Brunner adalah seorang pengikut setiap teori kognitif Khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif Ia menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut Yang pertama, menurutnya Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menganggapi suatu rangsangan Yang kedua, peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri Atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan Dan apa yang akan dilakukan Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri Yang keempat, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua dengan anak Diperlukan bagi perkembangan kognitifnya Yang kelima, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif Karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia Untuk memahami konsep-konsep yang ada diperlukan bahasa Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain Yang terakhir, yang keenam Menurutnya, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan Memilih tindakan yang tepat dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi Dalam memandang proses belajar, Brunner ini menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang Dengan teori yang disebut free discovery learning Ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif Jika guru memberikan kesempatan kepada siswa Untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya Jika Pijot menyatakan bahwa perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang Maka Brunner menyatakan bahwa Perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahapan Yaitu inaktif, ikonik, dan simbolik Yang pertama yaitu adalah tahap inaktif Pada tahap ini, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya Anak menggunakan pengetahuan motorik Misalnya, melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya Yang kedua, tahap ikonik Tahap ini, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan Yang ketiga, yaitu tahap simbolik Pada tahap ini, seseorang telah memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya Komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya Meskipun begitu tidak, berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti Masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar Menurut Brunner juga, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran Dan menjajikannya sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut Gagasannya mengenai kurikulum spiral Sebagai menetelit pada gambar Cara ini merupakan cara untuk mengorganisasikan materi pelajaran tingkat makro Menunjukkan cara mengurutkan materi pelajaran mulai dari mengajarkan materi secara umum Kemudian secara berkala Kembali mengajarkan materi yang sama dalam cakupan yang lebih rinci Pendekatan penataan materi dari umum ke rinci yang dikemukakannya Dalam model kurikulum spiral Merupakan bentuk penyesuaian antara materi yang dipelajari dengan tahap perkembangan kognitif orang yang belajar Menurut Brunner, pembelajaran yang selama ini diberikan di sekolah lebih banyak menekankan pada perkembangan kemampuan analis Kurang mengembangkan kemampuan berpikir intuitif Padahal berpikir intuitif sangat penting bagi mereka yang menggeluti bidang matematika, biologi, fisika, dan sebagainya Sebab setiap disiplin mempunyai konsep-konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipahami sebelum seseorang dapat belajar Cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan Atau ini disebut dengan discovery learning Brunner meyakini bahwa proses belajar akan berjalan dengan optimal apabila siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya sehari-hari Sebagai mana diungkapkan di atas, Brunner meyakini bahwa perkembangan bahasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kognitif anak